hai oke guys saya kembali di video kali ini saya mau mau membuat sebuah tutorial tutorial gitu jadi saya mau bikin si pipa knalpot flip on cd ini jadi lebih kencrong seperti baru aja jadi ini kalian bisa gunakan bisa di aplikasikan di knalpot berbahan stainless ya ini kan bahan kalau misalnya bahan ori yang kayak gini nggak akan bisa yang bawaan original dari knalpot motor kalian gitu kan kecuali kalau yang stainless ini bisa nih yang stainless kayak gini ini kan udah menguning kan dilihat udah menguning nah sekarang saya mau dibikin siang lagi yaitu caranya itu mudah banget kalian tinggal beli ini magic soul atau auto soul ini kurang lebih harganya sekitar 10-15 ribuan kurang lebih ya beda toko beda harga nggak akan jauh dari segitulah nama ini misalnya beli dapet 15.000 rupiah terus banyak digunainya itu kalau misalnya ada cara lebih sebenarnya pakai sangat lebih sih yang mempas ini nih gunting aja yang kalian lagi kalian pakai pokoknya bahan yang agak kasar lah jangan terlalu lembut biar nanti sih eh di waktu digosoknya itu kebawa gitu kan terus yang di akhir mau tisu mau koran kayak koran lebih enak sih terus akhirnya kalau misalnya ada oli pakai oli yang bersih gitu kan biar nanti sih kotor-kotoran yang bekas dari magic soul ini kebawa semua dan caranya juga mudah banget men karena kemarin saya akan bikin story baru sempet bikin sih banyak juga yang minta katanya suruh dibikin katanya bikin bikin videonya Oke saya bikin caranya itu mudah banget asyik simpel cuman kalau yang manggaran itu enggak akan meres sih soalnya ini ya males caranya ini kayak gini nih ini magic soul-nya atau otosolnya kalian simpen kesini terus digosok terus ini kan awalnya licin ya awalnya licin sampai lama-kelamaan itu eh sampai ke bahasa Indonesia cepet apa men lengket-lengket sampai lengket ya sampai lengket dan si warnanya juga berubah menjadi warna hitam gitu pokoknya nih kalian kalian gosok terus kayak gini kalau misalnya yang mageran pasti ya akan beres ya nanti kita bedain ya yang ini sama yang ini ini kan udah kuning banget kelihatan jelasnya sih atau butuh flash lagi pakai HP ada kalau misalnya butuh flash lagi ya Wow tinggal digosok aja kayak gini nih saya akan skip ya biar kalian tahu yang awalnya itu kayak gimana nanti untuk yang kedepannya saya skip sih yang ini kayaknya doang ya terus aja digosok gini sampai ke eh sambil di agak tekan-tekan dikit ya jangan terlalu asal kena doang ditekan-tekan kayak gini uh terus tekan-tekan kayak gini gosok terus sampai kincrong nah emang agak lama sih ya agak males gitu kalau misalnya punya mesin ya pakai mesin lebih enak enak sih kayaknya sudah menghitam oke mesin polis nah ini udah agak mulai menghitam ya yang asalnya dari warna putih susu kayak gini jadi udah agak kehitaman kayak gini tuh lihat ini artinya yang si kuningnya itu udah mulai ke bawah ini juga kan bacaan CLI-nya udah nggak kelihatan ya udah kelihatan nanti kita lihat selainnya ini kan pakai slip-on CLI kan nah nanti juga kelihatan lagi sih Oke sudah udah mulai terlihat bisa dilihat agak mulai kelihatan ya warna kuningnya itu udah mulai keangkat dan si warna stainlessnya udah mulai keluar itu sampai gini kalau misalnya mau bagus banget ini harus sampai lengket banget sih kalau misalnya udah mager nih ya udahlah digosok juga nggak apa-apa gitu tapi tanggung gitu kalau misalnya enggak beres kurang lebih berapa menit kayak gini-gini lumayan deh lumayan lama sih terus digosok terus harus semangat pakai bismillah dulu sebelum mengerjainnya kalau yang bergama Islam ya terus aja digosok kayak gini sampai si kuningnya itu mengangkat kan takutnya kalau misalnya di-skip nih ada yang enggak tahu gitu itu digimanain lagi Bang digimanain lagi Bang pernah cuman ini doang ya biar kalian pada tahu gitu kan ya lebih enak si kain di akhirnya pakai yang agak kasar contohnya pakai bekas selana lepis atau jeans itu enak jangan pakai kaos yang kayak gini kalau ini kan banyak lembut kan jangan terlihat sudah terlihat kita lihat tapi ini agak sedikit lengket sih masih licin banget gitu kan kalau mau lebih enak ya sampai terus lengket banget Oke ini hitam kayu ini lihat pakai yang bekasnya aja mana ada yang bekas tadi Mer dikit Mer lap di belakang amel ada tadi ini pakai yang dulu aja buat buang ini nih tinggal di bosok aja ya oke sudah terlihat ya perbedaannya itu Oh udah jelas banget tinggal di bosok-bosok aja terus kayak gini bagusnya sih di akhirnya pakai koran biar sih bekas autosolnya itu kebuang di bosok-bosok aja enggak bersih terus kita enggak pakai kisuk bagus-bagi parangsi ya sudah kelihatan perbandingannya perbandingan dari kuning menuju ke ini kan kuning kan ini kuning jadi ke Oke warna siar setelah ini yang mau baca CL nya nih karena saya bikin ada lagi ya ini enggak kelihatan kan ya kelihatan kita gosok aja terus semangat biar hasilnya mewah tapi nanti juga kalau misalnya dipakai nih pasti kuning-kuning lagi gitu cuman kalau misalnya mau kelihatan lebih mewah kelihatannya kayak baru gitu kan digosok kayak gini caranya sama ya semua ya kalau misalnya yang bahan standar itu nggak akan dapat sih nggak akan kena nanya pakai bahan stand list tapi ada juga sih bekas yang agak susah gitu kan tapi sebab aja ini kena semua gitu kan ya biar seperti baru lagi nah dari si dan berapa hehehehe nah dari ini ini hasil dari setelah botok tadi dibantu oleh Amer juga ya karena emang soalnya membutuhkan tenaga ternyata lebih enak pakai lusi dibagian akhirnya jangan pakai yang pisuk atau pakai koran juga juga bisa Nah setelah dipakai yang luskai jenis baru kalian gunain pisukan nah biar bener-bener si auto soalnya itu bener-bener bersih gitu bener-bener kering dari bahan yang auto soal tadi dan ini hasilnya yang tadi bahasa carinya nggak kelihatan sekarang udah terlihat kembali Oke sudah terlihat dan warnanya juga sudah tidak ada kuning-kuning menguning gitu diantara kita berdua Anda jadi disini bisa digunain bisa di aplikasikan dikenal pot racing kalian contohnya yang berbahan stainless gitu kan stainless lah ya stainless stainless biar ada gaya ya kalau yang bahan ori kayak gini itu nggak akan dapat sih tapi kalau misalnya kalian di amplas dulu nih bahan ori mipa ori baru bisa kayak kicong kayak gini tuh tadi eh kurang lebihnya kalau misalnya kalian beli yang bahan stainless terus digosok dengan cara aplikasi yang tadi itu bakal terlihat lebih lebih light new aja kelihatan baru lagi ya tapi lama-lama kasih menguning lagi sih soalnya kan kalau di bagian depan itu panas banget jadi si warna stainless itu pasti bakal cepat menguning tetapi setidaknya biar terlihat lebih gagal biar kelihatan lebih baru lagi ya dengan cara ini gitu kan gosok gosok oke mantap ini ada si kalau misalnya nanti saya ada kenapa CLD lagi udah kuning lagi nanti saya coba aplikasiin di kenapa CLDnya kan yang kembali dari kena geprek kan kena geprek sama ya udahlah cuman ini bahannya cuma ada ini doang jadi ya udah saya aplikasikannya di kenapa TSUGI sleep on CLD ini gitu kan dan hasilnya juga oke mantap modal cuman 15.000 rupiah 10-15.000 rupiah karena ini juga kalau nggak salah ada yang lebih kecilnya ya kalau nggak salah ya ini saya beli dapat 15.000 rupiah gitu kan Oke jadi mungkin videonya sampai di sini saja kalau misalnya ada pertanyaan tentang apapun itu kalian bisa komen aja di bawah Oke terima kasih banyak yang sudah menonton video ini ditunggu video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati